Pemirsa Dewan Masjid Indonesia menggelar acara peletakan batu pertama pembangunan musim internasional sejarah Nabi Muhammad dan peradaban Islam di Ancol, Jakarta Utara. Indonesia dipilih sebagai tempat pembangunan musim internasional sejarah Nabi Muhammad SAW dan peradaban Islam oleh Liga Muslim Dunia dan menyisikan 25 negara lainnya. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pembangunan musim Rasulullah terbesar di dunia. JK juga berterima kasih kepada Anies yang telah mencari lahan untuk pembangunan musim Rasulullah hingga akhirnya dipilihlah lokasi yang cukup strategis di kawasan Ancol di atas lahan seluas 6 hektare. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merasa bangga, DKI Jakarta dipilih sebagai satu-satunya lokasi berdirinya musim internasional sejarah Nabi Muhammad SAW dan peradaban Islam selain yang berada di Arab Saudi. Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala mengucapkan terima kasih. Ketua Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala.